Saya akan mendapatkan Yulu Xinyan, untuk membuat Anda lancar. Link di deskripsi. Kuyulah kita kancutkan cerita Xiaoyan. Cerita masih berkancut dengan kelompok Xiaoyan yang pada akhirnya berhasil memusnahkan seluruh sekte iblis Yimo. Akhirnya semua orang pun segera kembali menuju ke klan Xiao. Setelah pertempuran ini semua orang pun kembali ke tempatnya masing-masing untuk memulihkan diri. Sementara itu Xiaoyan yang sudah lama tidak bertemu dengan Xiaoki pun memutuskan untuk berjalan-jalan. Setelah cukup lama berjalan mereka pun melepas rindu dengan... Ya tahulah. Setelah memadukasi mereka pun berbincang-bincang santai di tengah kelemahan. Pada saat ini Xiaoyan tiba-tiba teringat sesuatu dan seolah-olah kilatan petir melintas di benaknya. Sesosok segera muncul semakin jelas di benaknya dan pikiran masa lalu ini sepertinya telah terulang kembali. Sosok yang muncul di benak Xiaoyan ini sepertinya masih bersandar di batu nisan makam surgawi. Sosok ini adalah sosok yang memberi Xiaoyan modal untuk menuju ke benua Dodi. Sosok ini menciptakan kejayaan bagi Xiaoyan pada hari ini. Ia adalah pendiri keluarga Xiaoyan bernama Xiaosuan. Xiaoyan pun bergumam di dalam fikirannya bahwa Xiaosuan telah terperangkap di makam surgawi selama bertahun-tahun. Sekarang Xiaoyan telah menembus benua Dodi setelah bertahun-tahun telah berlalu dengan sekejap mata. Xiaoyan tidak bisa membiarkannya menunggu lebih lama lagi. Xiaoyan pun menghala nafas dengan jejak samar kehidupan yang muncul di wajahnya. Sementara itu merasakan perubahan mendadak dalam fikiran Xiaoyan, Xiaoyan pun menatap ke arah Xiaoyan. Ia pun segera bertanya apa yang telah terjadi. Xiaoyan pun berkata bahwa ini adalah leluhur keluarga Xiaoyan di daratan sebelumnya. Ini adalah sosok Xiaosuan yang pernah Xiaoyan ceritakan kepada Xiaoyan. Leluhurnya ini adalah sosok yang telah membantu Xiaoyan hingga Xiaoyan bisa menerobos. Xiaoyan kembali menghala nafas sebelum akhirnya menatap Xiaoyan dengan dalam. Xiaoyan perlahan berkata bahwa ia khawatir Xiaoyan tidak akan bisa menemani Qi'er kembali ke Xiaomansian. Xiaoyan pun tertegun untuk waktu yang lama sebelum akhirnya segera pulih. Xiaoyan bertanya apakah alasan kakak Xiaoyan tidak bisa menemaninya. Apakah suaminya berencana untuk pergi ke klan Yao dan mendapat metode rahasia klan Yao untuk menghidupkan kembali Xiaoshuan. Menanggapi hal itu Xiaoyan pun segera berkata bahwa ia tidak bisa membiarkan leluhur Xiaoshuan menunggu lebih lama lagi. Mereka harus menemukan cara untuk menemukan klan Yao secepat mungkin dan mendapatkan metode rahasia untuk menghidupkannya kembali. Mendengar hal tersebut Xiaoyan pun menghela nafas dengan lembut dan berkata bahwa Qi'er akan selalu mendukung keputusan suaminya. Karena suaminya telah membuat keputusan maka Qi'er akan menunggunya kembali di Xiaomansian. Singkat cerita hari pun berganti dimana Xiaoyan, Kaisar Ming, Xiao Zhan dan yang lainnya berdiri dengan tenang di luar lembah. Mereka menatap Xiaoyan yang pada saat ini berpakaian serba hitam. Ekspresi Xiaoyan pada saat ini menjadi sedikit bingung ketika ia melihat bahwa seluruh klan akan bermigrasi. Namun pada saat ini Xiaoyan benar-benar ingin melakukan hal lain dan tidak menemani klannya pergi. Ia pun segera bertanya apakah Xiaoyan benar-benar bertekad untuk pergi ke klan Yao sendirian. Apakah Xiaoyan benar-benar ingin menemukan cara untuk menghidupkan kembali jiwa yang tersisa? Menanggapi hal itu Xiaoyan pun tersenyum dan menganggu. Setelah itu Xiaoyan lanjut berkata bahwa Xiaoyan juga pada saat ini tidak perlu khawatir tentang masalah perpindahan keluarga ini. Pada saat ini ada Kaisar Ming dan senior lainnya. Selain itu ada Xiao Zhan dan yang lainnya yang mengawal mereka sepanjang jalan. Menanggapi hal itu Xiaoyan pun tersenyum masam. Ia lanjut berkata yang ia khawatirkan pada saat ini adalah Xiaoyan yang pergi sendirian. Menanggapi perkataan dari Xiaoyan ini Xiaoyan pun kembali tersenyum. Xiaoyan pun segera bertanya mungkinkah leluhur berpikir bahwa kekuatan tempur Xiaoyan ini tidak cukup untuk berjalan sendirian di daratan. Selain itu perjalanan ini hanya untuk mengunjungi keluarga klan obat. Dengan begitu apakah ada bahaya yang akan dihadapi oleh Xiaoyan? Pada saat ini Xiaoyan memandang ke arah Xiaoyan dan mengelah nafas karena ia tidak bisa menghentikan Xiaoyan. Xiaoyan mengenal jelas sosok Xiaoyan oleh karena itu ketika Xiaoyan telah memutuskan maka ia tidak bisa berkata apa-apa. Akhirnya Xiaoyan pada saat ini tersenyum sebelum akhirnya menangkupkan tinjunya untuk mengucapkan selamat tinggal kepada semua orang. Setelah itu Xiaoyan pun segera berbalik dan pergi meninggalkan kerumunan. Baru saja sosok Xiaoyan berbalik setengah mata Xiaoyan pun segera tertuju ke depan. Ia melihat Xiao Zhan dan Erming Fang Fang dan Ziying yang berbalis horizontal. Mereka menghalangi jalan Xiaoyan dengan erat pada saat ini. Dengan serentak mereka pun segera mengeluarkan kata-kata bahwa mereka ingin pergi bersama dengan Tuan Muda Xiaoyan. Melihat orang-orang ini diam-diam memblokir Xiaoyan, Xiaoyan pun menjadi sangat marah. Xiaoyan pun segera berkata bahwa ia baru saja ingin pergi untuk mengunjungi kelan obat. Xiaoyan tidak berniat untuk mati dan apa yang mereka lakukan pada saat ini. Menanggapi hal itu Nan Erming yang tampan pun segera maju selangkah dan mengangkat alisnya sedikit. Ia tidak takut dengan tatapan Xiaoyan dan mulai berkatat dengan nada yang cukup tegas. Nan Erming berkata bahwa mereka memikul tanggung jawab untuk melindungi Tuan Muda Xiaoyan. Oleh karena itu mereka akan ikut pergi ke sana ketika Tuan Muda Xiaoyan pergi. Menanggapi hal itu Xiaoyan pun mengerutkan keningnya dengan wajah yang sedikit tidak senang. Xiaoyan berkata bahwa tugas mereka yang paling mendesak adalah mengawal keluarga Xiao ke Xiao Mansion. Klan Xiao merupakan fondasi keluarga Xiaonya dan tidak boleh ada kecelakaan yang terjadi. Setelah mereka kembali ke Xiao Mansion maka mereka masih harus membantu Zenny untuk mengintegrasikan pasukan sekutu klan Xiao. Ada ratusan ribu orang dan hal ini benar-benar tidak dapat dilakukan dalam waktu setengah hari. Selain itu mereka juga harus membantu Li Shaolong yang pada saat ini sedang meningkatkan kekuatan tempur dari Xiaoyan. Mendengar perjelasan dari Xiaoyan ini Nan Erming dan yang lainnya sedikit menunjukkan rasa malu. Mereka benar-benar mempermalukan mereka dalam menghadapi tanggung jawab dan misi yang diberikan Xiaoyan. Akhirnya Nan Erming pun segera berkata bahwa mereka tidak bisa menjelaskan semua ini kepada Zenny dan Li Shaolong ketika kembali. Xiaoyan pun segera berkata hal apakah yang tidak bisa dijelaskan pada saat ini. Katakan yang sebenarnya kepada Zenny dan Li Shaolong dan beritahu bahwa itu adalah perintah dari Xiaoyan. Akhirnya Nan Erming dan yang lainnya pada saat ini hanya bisa terdiam. Melihat semua orang yang terdiam Xiaoyan pun akhirnya segera pergi meninggalkan semuanya. Setelah beberapa hari Xiaoyan pergi pasukan koalisi dari klan Xiao juga telah berangkat ke Xiao Mansion. Sementara itu di sisi lain di sebuah istana di mana ada api berkobar dan aroma obat yang menyebar. Sebuah pesan segera terdengar yang memberitahukan bahwa Xiaoyan telah meninggalkan klan Xiao sendirian dan pergi ke barat laut. Informasi itu menyebutkan bahwa Xiaoyan berada di level tahap akhir bintang keempat. Pada saat yang sama di sebuah kuil yang dikelilingi oleh kabut hitam dari genangan darah sebuah tangan kurus segera mengeluarkan pesan. Setelah membaca isi pesan yang menginformasikan Xiaoyan telah pergi sebuah tawa pun seketika terdengar. Sosok yang baru saja tertawa segera memerintahkan anggotanya untuk melakukan rencana mereka. Hanya dodi bintang empat maka akan sangat mudah untuk dihancurkan. Ia benar-benar akan mematahkan lengan King Haoran dengan membunuh Xiaoyan. Singkat cerita dalam sekejap mata satu bulan pun telah berlalu dan ratusan ribu orang dari klan Xiao akhirnya tiba di kota Juxi. Mereka pun pada saat ini segera berada di bawah dukungan dari Xiao Mansion. Semua orang yang baru saja datang dikejutkan oleh kemakmuran kota Juxi yang tak tertandingi dibandingkan dengan Dizou. Semua orang benar-benar tercengang melihat kondisi dari kota Juxi yang benar-benar menakjubkan. Pada saat ini Xiaoki juga terkagum-kagum melihat tempat tinggal dari Xiaoyan. Ia pun segera bertanya kepada Xiaoyau apakah ini benar-benar rumah Xiaoyan. Menanggapi hal itu Xiaoyau pun tertawa dan berkata bahwa ini memang benar Xiaoyan. Ini benar-benar rumah dari suaminya yang bernama Xiaoyan. Bersamaan dengan itu sebuah tawa dan suara yang familiar segera terdengar dari kejauhan. Sosok kekar King Haoran seketika muncul di depan semua orang diikuti oleh Zeni, King Mu'er, dan Li Shaolong. Mereka segera menyambut semua orang yang baru saja datang dari klan Xiao. Pada saat ini meskipun King Haoran dengan sengaja menekan auranya namun tekanan dari atas telah meresap untuk waktu yang lama. Tekanan dari King Haoran ini pun seketika membuat semua orang sedikit terengah-engah. Yaomeng dan yang lainnya belum pernah melihat kaisar iblis sebelumnya dan hati mereka seketika merasa tegang. Mereka benar-benar tidak tahu siapa orang yang berada di hadapan mereka ini. Sementara itu mata Xiaoki berbinar dan ia segera melompat ketika melihat King Haoran. Xiaoki teringat bukankah ini adalah kaisar iblis King Haoran yang memberikan keterampilan bertarung kepadanya. Xiaoki pun tidak lagi ragu sebelum akhirnya membungkuk sedikit untuk memberikan hormat kepada King Haoran. Xiaoki pun segera berkata bahwa ia sangat senang bisa bertemu dengan kaisar iblis lagi. Mendengar perkataan dari Xiaoki ini, Yaomeng, Yaoshi dan klan pemusnahan benar-benar terkejut. Mereka tidak menyangka bahwa kaisar iblis benar-benar telah ada di sini dan menyambut mereka. Sementara itu King Haoran pada saat ini tersenyum dan berkata bahwa mereka adalah anggota dari klan Xiaow. Mereka benar-benar telah berada di rumah ketika mereka berada di Xiaomansion. Setelah itu ia pun segera memanggil Xeni dan King Mu'er untuk mendekat. Sementara itu Xiaoyan pada saat ini mengangguk arah King Haoran sebelum akhirnya segera melangkah maju. Ia pun akhirnya segera berkata izinkan ia memperkenalkannya kepada semua orang. Xiaoyan pun memperkenalkan Xeni, Li, Shaolong dan King Mu'er satu persatu. Setelah itu Xiaoyan kembali memperkenalkan Xiaoli, Xiaolong dan yang lainnya kepada King Haoran dan semua orang. Setelah perkenalan ini Xeni pun segera mengungkapkan senyuman dan mulai berbicara. Xeni berkata tampaknya para leluhur telah mengintegrasikan semua kekuatan besar dan kecil di Dizou kali ini. Ini merupakan kegembiraan yang benar-benar sangat luar binasa. Akhirnya mereka pun berbincang-bincang bahasa basi busuk. Setelah itu Xeni mengajak para tetua ke sebuah aula. Setelah semuanya berkumpul, Xeni lanjut berkata bahwa semua yang datang ke sini adalah anggota inti dari klan Xiao. Ini adalah rumah masa depan semua orang. Oleh karena itu mereka tidak perlu menahan diri dan anggap saja seperti rumah sendiri. Setelah berbicara, Xeni pun melabaikan tangan ke Xiaoki dan meminta Xiaoki untuk datang dan duduk di sini. Xiaoki pun mengangkat kelapanya dan menyadari bahwa keramahan Xeni ini membuat Xiaoki merasakan keintiman di hatinya. Ia pun segera melangkah dan pindah ke sisi Xeni. Tanpa sadar, Xiaoki pada saat ini duduk di antara Xeni dan King Mu'er. Akhirnya mereka pun saling berbincang dan menyanjung satu sama lain. Di tengah-tengah perbincangan ini ekspresi Xiaoyau tiba-tiba berubah menjadi sedikit serius. Ia pun segera berbicara kepada King Haoran bahwa ada suatu hal yang harus ia katakan. Jejak pemakan jiwa telah kembali muncul di daerah Dizou. Ia ingin tahu apakah yang difikirkan oleh Kaisar Iblis mengenai hal ini. King Haoran pada saat ini sedikit terkejut dan berkata bahwa permasalahan ini benar-benar sangat disayangkan. Terlebih lagi orang-orang berjubah hitam itu mati tanpa mengungkapkan orang di balik layar. Mereka benar-benar kekurangan bukti dan mereka tidak dapat berbicara tentang Iblis Jiwa untuk sementara waktu. King Haoran benar-benar ingin tahu mengapa mereka menyerang klan Xiaoyau yang berada di bawah perlindungan klan Iblis darahnya. Apakah pada saat ini mereka menantang ataukah mereka memiliki rencana lain? Menanggapi hal itu Li Shaolong pun mengerutkan kening sebelum akhirnya mulai berbicara. Li Shaolong berkata menurut pendapatnya bahwa tantangan klan Iblis Jiwa terhadap garis bawah Kaisar Iblis hanyalah suatu aspek. Ia khawatir ada kemungkinan lebih tinggi untuk memiliki rencana lain. King Haoran pun segera melirik ke arah Li Shaolong dan bertanya mengapa Shaolong berpikir demikian. Li Shaolong pun mengangguk ringan dan mulai menganalisis. Li Shaolong pun menjelaskan bahwa untuk mengepung dan memusnahkan klan Xiaoyau yang terkait erat dengan Kaisar Iblis. Mereka hanya mengirim dodi bintang 4 dan bintang 5. Selain itu mereka tidak mengambil langkah selanjutnya setelah kegagalan. Bahkan migrasi dari klan Xiaoyau berjalan tanpa halangan. Dengan begitu maka dapat dilihat bahwa klan Iblis Jiwa tidak benar-benar ingin membuat marah Kaisar Iblis. Oleh karena itu Li Shaolong pada saat ini memiliki firasat bahwa kemungkinan mereka memiliki rencana lain yang relatif lebih tinggi. Tampaknya pada saat ini Tuan Muda Xiaoyan sedang berada dalam masalah. Menanggap hal itu semua orang pada saat ini sedikit terkejut. Xiaoyau bahkan pada saat ini tiba-tiba berdiri dan bertanya apakah Xiaoyan benar-benar dalam permasalahan. Ini benar-benar salahnya karena ia telah membiarkan Xiaoyan pergi sendirian. Oleh karena itu Xiaoyau pada saat ini benar-benar harus segera pergi untuk menyelamatkannya. Melihat Xiaoyau yang bergegas pada saat ini Kaisar Ming, Xiaolong, Xiaoli, Xiaoki dan yang lainnya dalam keadaan kacau. Mereka pada saat ini benar-benar ingin pergi mengikuti Xiaoyau untuk menyelamatkan Xiaoyan. Melihat hal ini Zeni pun segera berdiri dan meminta semua orang untuk menunggu. Energi doki bintang 5 segera menyembur keluar berubah menjadi tanaman merambat hijau yang tak terhitung jumlahnya dan menghalangi jalan keluar. Menanggapi hal itu mata Xiaoyau yang pada saat ini sudah memerah segera menatap ke arah Zeni. Ia segera bertanya apa maksud dari nona Zeni. Menanggapi hal itu Zeni pun meminta maaf karena Zeni telah bersikap kasar. Zeni pada saat ini masih memiliki kontrak darah di tubuhnya dan ia bisa merasakan bahwa Xiaoyan baik-baik saja. Oleh karena itu mereka harus yakin bahwa kondisi tuan muda Xiaoyan pada saat ini baik-baik saja. Zeni bahkan pada saat ini bisa mengandalkan kontrak darah dengan kecepatan gerakannya saat ini. Namun pada saat ini semua orang harus benar-benar tenang. Selain itu mereka juga belum tahu pasti tujuan sebenarnya dari iblis jiwa. Menanggapi perkataan Zeni ini Li Shaolong juga pada saat ini menepuk bahu Xiaoyan dan mulai berbicara. Li Shaolong berkata mulai saat ini mereka tidak boleh bermain-main di masa depan. Mereka harus benar-benar mengetahui dan menemukan niat asli dari klan iblis jiwa. Setelah menemukan tujuannya barulah mereka bisa membuat keputusan. Setelah memastikan bahwa Xiaoyan pada saat ini baik-baik saja Xiaoyan pun seketika menjadi lebih tenang. Ia tersenyum malu dan menggosok kelapanya. Ia pun menghala nafas sebelum akhirnya berkata bahwa ia benar-benar terlalu khawatir kepada Xiaoyan. Lalu jika begitu permasalahannya apa yang harus mereka lakukan pada saat ini? Menanggapi hal itu, Zeni pun berkata agar semua orang tidak perlu khawatir. Ia memiliki satu-satunya cara untuk pergi sekarang. Li Shaolong, Nan Erming, dan Feng Feng akan mengatur ulang pasukan klan Xiao dan mengundang leluhur dan kaisar Ming untuk menunggu pasukan. Hal itu dikarenakan pada saat ini pelatihan dodi tingkat tinggi tidak boleh dilewatkan. Ini terkait dengan landasan klan Xiao dan ini adalah prioritas utama bagi Xiaoyan. Oleh karena itu mereka tidak bisa mengabaikan memperkuat tenaga untuk mencegah klan iblis jiwa datang. Sementara itu, Zeni akan memimpin Ziying dan Xiao Zhan untuk merasakan perubahan dalam kontrak darah dan bersiaga kapan saja. Selain itu, meskipun Tuan Muda Xiao Yan merupakan dodi bintang 4 tetapi kekuatan tempurnya yang sebenarnya setinggi dodi bintang 5. Tidak banyak orang yang mengetahui kekuatan tempur Xiao Yan yang sebenarnya siapapun yang berani menghadapi Xiao Yan akan membayar harga yang mahal. Terlebih lagi pada saat ini Tuan Muda Xiao Yan memiliki sayap tulang di tubuhnya. Dengan bonus misterius dari keterampilan ini, bahkan Ziying mungkin tidak bisa mengejar dengan semua kekuatannya. Oleh karena itu, semua orang pada saat ini benar-benar tidak perlu khawatir. Mendengar perkataan dari Zeni ini tidak hanya menghilangkan kekhawatiran semua orang. Hal ini juga membuat King Haoran pada saat ini merasakan ketenangan dengan cepat. Akhirnya semua orang pun kembali duduk dan mereka segera menenangkan pemikiran masing-masing. Sementara itu di sisi lain, sosok Xiao Yan pada saat ini telah berdiri di sebuah pegunungan di Dizou. Xiao Yan pun melihat sekeliling menembus kekejauhan melalui awan dan kabut. Pandangan Xiao Yan tertuju pada pegunungan hijau yang membatasi Cakrawala dan Xiao Yan pun segera bergumam. Hanya dengan melintasi gunung Ling Feng, maka Xiao Yan telah menghitung batas dari Dizou. Bagian depan dari pegunungan ini seharusnya adalah Hangduan. Tempat ini benar-benar terkenal dengan medannya yang begitu rumit. Setelah melewati hutan ini, Xiao Yan akan berhenti sejenak karena lokasi dari Klan Yau ini benar-benar terlalu jauh. Selain itu, pada saat ini Xiao Yan sepertinya harus beristri jahat terlebih dahulu. Xiao Yan sedikit lelah setelah menyelamatkan Klan Xiao siang dan malam dan bergegas ke Klan Yau pada saat ini. Xiao Yan pun segera duduk sebelum akhirnya ngerebah di atas batu. Xiao Yan menatap ke atas di mana gunung ini benar-benar diselimuti awan dan kabut. Saat suasana hati Xiao Yan dalam keadaan yang santai, empat sosok putih tiba-tiba muncul di atas batu. Wajah mereka tidak dapat terlihat jelas di bawah awan dan kabut tetapi seluruh tubuh mereka ditutupi dengan pakaian putih. Seolah-olah mereka pada saat ini menjadi satu dengan kabut yang naik di atas langit. Bersamaan dengan pria berbaju putih ini muncul, kabut pun menjadi lebih tebal. Xiao Yan yang sedang beristri jahat di atas batu besar tiba-tiba merasakan niat membunuh yang datang. Pupil Xiao Yan tiba-tiba berkontraksi dan ia segera menginjak permukaan batu dengan kaki kanannya. Duki bintang empat segera melonjak seketika dan tubuhnya segera mundur. Bersamaan dengan itu angin telapak tangan yang kuat segera turun mengguncang batu. Empat niat membunuh yang sangat dingin pada saat ini segera mengunci Xiao Yan. Pemikiran membingungkan di benak Xiao Yan saat ini seketika terlintas. Sebelum ia sempat berpikir secara mendalam, tubuhnya di udara tidak berhenti sama sekali. Kaki Xiao Yan saling menginjak dan berbalik di udara dan cahaya pisau yang terang segera melewati Xiao Yan. Xiao Yan mengambil nafas dalam-dalam dan Xiao Yan menggunakan keterampilan gerakannya dan menghilang dari cahaya pedang. Sosoknya pun langsung mendarat lebih dari 10 meter sebelum akhirnya menatap dingin pada empat pria berpakaian putih yang gagal. Serangan diam-diam yang dilakukan oleh pria berjubah putih ini benar-benar meleset. Keempat pria berbaju putih itu pun terkejut pada saat yang bersamaan. Mereka pada saat ini mengangkat alis mereka tinggi-tinggi dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Mereka tidak dapat memahami mengapa Xiao Yan yang hanya bintang 4 dodi tahap akhir dapat lolos dari serangan gabungan ini. Mereka benar-benar tercengang karena gabungan serangan ini merupakan gabungan serangan dari 4 dodi bintang 5 tahap awal. Sementara itu Xiao Yan pada saat ini segera membalik kelapak tangannya dan memegang pedang besar miliknya. Xiao Yan pun segera bertanya siapakah orang-orang ini. Xiao Yan tidak memiliki permasalahan dengan mereka dan mengapa mereka ingin membunuh Xiao Yan. Pada saat ini api surgawi biru keabungan segera menyebar di sepanjang pedang berat Xiao Yan. Api ini membakar pedang menimbulkan suara yang berderak. Kekuatan luar binasa ini jatuh di mata keempat pria berbaju putih. Namun pada saat ini ejekan terlintas di mata mereka berempat melihat ke arah Xiao Yan. Mereka menyadari tidak peduli metode apapun yang digunakan oleh Xiao Yan untuk melarikan diri dari serangan bersama keempatnya. Mereka meyakini bahwa seorang dodi bintang 4 tahap akhir tidak akan mampu melawan dodi bintang 5 tahap awal. Pada saat ini pria berjubah hitam benar-benar tidak mengucapkan sepatah kata pun membuat Xiao Yan seketika berubah menjadi sangat marah. Xiao Yan pada saat ini tidak peduli betapa terkejutnya pihak lain. Namun karena mereka ingin membunuh Xiao Yan maka mereka harus siap membayar harga yang sesuai. Xiao Yan pun segera berkata karena mereka tidak mengatakan apapun maka jangan salahkan Xiao Yan karena bersikap kasar. Bersamaan dengan perkataan tersebut kaki kiri Xiao Yan pun segera terbanting ke tanah dan seluruh tubuhnya segera mendekati pria berbaju putih. Sementara itu di sisi lain salah seorang pria segera berkata bahwa itu hanya kekuatan kasar. Jika Xiao Yan ingin menyerahkan kuali dewa di tubuh Xiao Yan dan formula pil yang melintasi benua dodi maka Xiao Yan tidak akan menderita luka yang terlalu fatal. Seketika kata-kata dari pria berbaju putih itu pun mengejutkan Xiao Yan dan menyebabkan kegemparan di hatinya. Meskipun bukan rahasia lagi bahwa Xiao Yan memiliki formula alkemis terbaik di benua dodi namun hanya ada sedikit orang yang mengetahui tentang kualianmu. Benar-benar hanya ada sedikit orang yang dapat mengenali kuali tersebut. Tetapi pada saat ini pria berpakaian putih itu mengatakan bahwa kualianmu ini adalah kuali dewa. Dengan begitu maka Xiao Yan berpikir bahwa keempat pria berpakaian putih ini pasti mengenali kualianmu dengan cukup baik. Satu-satunya penjelasan yang Xiao Yan fahami pada saat ini adalah pasti ada seseorang alkemis di antara pihak lain. Selain itu pasti orang ini juga seorang alkemis yang sangat terkenal di dalam sejarah. Bersamaan dengan pemikiran Xiao Yan ini cahaya pisau pada saat ini telah melesat dan berjarak beberapa meter dari Xiao Yan. Xiao Yan pun segera pulih dan mulai berpindah. Doki di telapak tangan kiri Xiao Yan tiba-tiba menekan tanah dan pada saat yang sama kaki kanan Xiao Yan tiba-tiba menendang tanah. Tubuh Xiao Yan seketika terangkat dengan suara gemetar yang tak ada habisnya. Melihat pemandangan ini para pria berpakaian putih seketika kembali terkejut. Sebelum pria berpakaian putih lainnya sempat bereaksi nyala api surgawi segera naik di pedang besar Xiao Yan. Api surgawi pada saat ini membakar lebih keras dan radius 100 ribu meter dipenuhi dengan api yang mengamuk. Pria berpakaian putih yang merupakan pemimpin dari pasukan ini pada saat ini masuk ke dalam api surgawi Xiao Yan. Tiga pria berpakaian putih lainnya tidak menyangka bahwa pemimpin mereka akan jatuh ke dalam bahaya hanya dalam satu putaran. Meskipun mereka tidak tahu bagaimana Xiao Yan melakukannya. Namun jika mereka tidak pergi untuk menyelamatkan pemimpin mereka mungkin pemimpin mereka akan berubah menjadi abu di saat berikutnya. Tiga pria berpakaian putih ini pun seketika bergerak dan mengelilingi Xiao Yan. Pada saat ini ketiganya mengeluarkan serangan yang langsung menuju ke titik fatal di tubuh Xiao Yan. Menyadari hal ini Xiao Yan pun segera berkata jika itu adalah dodi tahap akhir bintang 4 biasa. Xiao Yan khawatir maka ia akan dibunuh di sini. Namun sayangnya pada saat ini mereka telah bertemu dengan Xiao Yan. Xiao Yan pun menarik nafas dan pada saat ini otot-otot di tubuh Xiao Yan seketika mengeras. Bersamaan dengan itu api surgawi kembali melonjak dan dua pria berpakaian putih yang menyerang diam-diam segera terlempar mundur. Mata kedua pria berpakaian putih itu pun tiba-tiba menyusut dan mereka akhirnya menyadari bagaimana rasanya dibawa tekanan oleh Xiao Yan. Melihat lautan api yang mengamuk kedua pria berbaju putih tidak peduli dengan tangan mereka yang mati rasa. Mereka pun segera kembali menyerang dan pertempuran intens di antara mereka segera terjadi. Di bawah tekanan dari beberapa serangan ini Xiao Yan benar-benar kewalahan. Pria berjubah putih mengeluarkan teknik pemungkas mereka dan saat serangan hendak menyentuh tubuh Xiao Yan. Lapisan baju besi doki tiba-tiba muncul di tubuh Xiao Yan. Ini adalah kombinasi sempurna dari doki dan segel roh yang dimiliki oleh Xiao Yan. Benturan dari serangan ini pun seketika terdengar dengan keras. Xiao Yan merasakan seperti punggungnya tersambar petir dan tenggorokan Xiao Yan terasa manis. Kaki Xiao Yan terangkat dari tanah di bawah pengaruh tekanan ini. Tubuh Xiao Yan yang tak terkendali segera menabrak kerikil yang tak terhitung jumlahnya dan terciprat kemana-mana. Sementara itu situasi dari kedua pria berpakaian putih di lautan api bahkan lebih memalukan daripada situasi Xiao Yan. Setelah benturan dengan api surgawi ini mereka berdua benar-benar telah dipukul dengan keras. Hampir tidak ada tulang di tubuh mereka yang tidak pada tempatnya dan mereka benar-benar roboh di tanah. Xiao Yan pun memuntahkan seteguk pasir yang menempel di mulutnya dan dokinya pada saat ini sedikit bergetar. Xiao Yan berbumam bau kekuatan gabungan dari dua dodi bintang lima ini benar-benar luar binasa. Namun pada saat ini Xiao Yan masih dapat dikatakan beruntung karena Xiao Yan hanya terluka sedikit dikutil. Setelah itu Xiao Yan memegang pedang berat miliknya dengan kedua tangannya dengan erat-erat. Xiao Yan menyipitkan matanya sedikit menatap dua orang pria berbaju putih yang tersisa. Sementara itu di sisi lain dua orang pria berjubah putih yang tersisa saling memandang dengan keterkejutan. Perasaan ini benar-benar tidak bisa disembunyikan di mata mereka. Kekuatan Xiao Yan ini benar-benar jauh melampaui harapan mereka dan Xiao Yan sama sekali tidak dapat dianggap sebagai dodi bintang empat biasa. Gilatan tekad pun melintas di pupil keduanya dan api biru yang mengamuk segera keluar dari tubuh mereka. Mereka segera berkata bahwa lawan mereka kali ini benar-benar licik. Kekuatannya jauh melebihi informasi yang telah mereka dapatkan. Oleh karena itu mereka harus melakukan yang terbaik pada saat ini. Bersamaan dengan perkataan tersebut yang terjatuh api segera melonjak dari dalam tubuh mereka. Aura mereka berdua pun terus meningkat seiring dengan mereka yang melangkah mendekat ke arah Xiao Yan. Pada saat ini di atas tanah batu biru yang keras menjadi hangus di bawah jejak kaki mereka. Mata Xiao Yan pun menyusut dengan cepat setelah Xiao Yan melihat api surgawi ini. Xiao Yan sedikit terkejut setelah melihat api surgawi yang bisa dipadatkan. Xiao Yan secara alami menyadari bahwa kekuatan api surgawi memang mengerikan. Jika api surgawi ini masih bisa memadat maka kekuatannya maka akan lebih besar lagi. Menghadapi dua dodi bintang lima dengan kekuatan api surgawi akan sangat sulit untuk mengatakan siapa yang akan memenangkan pertempuran ini. Mata Xiao Yan pada saat ini menjadi semakin khawatir menatap ke arah keduanya. Mata Xiao Yan Mata Xiao Yan Mata Xiao Yan